Masih tentang narkoba, petugas Polres Surakarta kembali tangkap para pengedar narkoba. Dari ke enam orang yang ditangkap, satu di antaranya adalah residivis yang pernah mendekam di balik jeruji selama dua tahun dengan kasus yang sama. Seolah tak jera dengan hukuman yang sudah dijalani selama dua tahun di balik jeruji besi, Irawan Kusuma harus kembali berurusan dengan petugas kepolisian. Warga Kartosuro Sukoharjo ini ditangkap kembali oleh anggota kepolisian Sat Narkoba Polresta Surakarta dengan kasus yang sama sebagai pengedar narkoba. Saat ditangkap, petugas mendapati empat paket sabu-sabu sebesar 3,66 gram yang disimpan dalam saku tersangka. Selain itu, polisi juga mengamankan timbangan digital, sejumlah uang, pil ineks, serta sepeda motor. Selain Irawan, polisi juga menangkap lima tersangka lain terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Dari keenam tersangka, petugas mengamankan 5,64 gram sabu-sabu, serta 24,81 gram ganja kering. Sepakan ini kita melaksanakan gencar, namun dulu kita bisa ungkap berapa kasus dengan 6 tersangka. Ada 4 kasus, ada 6 tersangka. Ini mulai dari yang pengedar maupun depan, mulai dari ganja, juga ada sabu, juga ada inek juga. Jadi ini pengakuan dipakai, tapi tetap kita dalami alur dari diaman pola dari barang itu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1, serta pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Keenam tersangka, nantinya akan diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Angga Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!